Lionfish, terois, atau ikan singa, adalah salah satu ikan laut yang paling mempesona namun berbahaya. Dikenal karena siripnya yang panjang dan berwarna-warni, serta duri-duri beracun yang melindungi tubuhnya, lionfish menjadi daya tarik di kalangan pecinta akwarium laut dan penyelam. Namun, dibalik keindahannya, lionfish juga dikenal sebagai spesies invasif yang menimbulkan masalah serius di banyak ekosistem laut. Lionfish memiliki penampilan yang mencolok dengan warna tubuh yang mencampur putih, merah, oranye, dan coklat, serta sirip yang lebar dan menjuntai. Ukurannya bervariasi, tetapi biasanya mencapai panjang sekitar 30 hingga 40 cm. Duri-duri pada siripnya mengandung racun yang dapat menyebabkan rasa sakit yang parah, mual, dan dalam beberapa kasus, gangguan pernafasan bagi manusia yang tidak sengaja tertusuk. Secara alami, lionfish berasal dari samudera Hindia dan Pasifik, tetapi mereka telah menyebar ke Atlantik Barat dan Karibia sebagai spesies invasif. Mereka ditemukan di terumbu karang, laguna, dan daerah pesisir yang dangkal. Kemampuan lionfish untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan membuat mereka mampu bertahan dan berkembang biak dengan cepat di habitat baru. Lionfish adalah predator yang sangat efisien, memangsa berbagai jenis ikan kecil dan invertebrata. Mereka menggunakan sirip mereka untuk menggiring mangsa ke sudut sebelum menyedotnya dengan mulut mereka yang besar. Di daerah di mana mereka menjadi spesies invasif, lionfish menyebabkan penurunan signifikan pada populasi ikan asli yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi dampak negatif lionfish, berbagai upaya pengendalian dilakukan, termasuk program penangkapan manual oleh penyelam, kompetisi berburu lionfish, dan pendidikan masyarakat tentang bahaya spesies invasif ini. Beberapa daerah bahkan mempromosikan konsumsi lionfish sebagai cara untuk mengurangi populasinya. Lionfish adalah contoh menarik dari bagaimana spesies yang indah dapat menjadi ancaman serius bagi ekosistem jika tidak dikendalikan. Dengan upaya yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif dari spesies invasif ini dan melindungi keanekaragaman hayati laut.